Intro Rahasia sukses, bisnis BTO, bagaimana cara pemasarannya? Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube-nya Hasil Cipta Bumi Channel yang akan membahas seputaran bisnis kelapa dan juga pisang guys Tapi kita disini juga akan membahas bisnis minyak kelapa, PCO tentunya ya Dan di video kali ini, kita akan membagikan rahasia sukses dalam mengubah kelapa menjadi bisnis PCO yang sukses tentunya Jadi, PCO adalah singkatan dari Virgin Coconut Oil yang dalam bahasa Indonesia dapat disebut minyak kelapa murni Ini adalah jenis minyak nabati yang diekstraksi dari daging kelapa segar tanpa melalui proses kimia atau pemanasan yang berlebihan Nah, proses ekstraksi PCO biasanya melibatkan metode penakanan dingin yang mempertahankan nutrisi dan rasa alami kelapanya guys ya Jadi, minyak kelapa murni ini memiliki berbagai alasan mengapa itu begitu bernilai dan dicari Pertama nih, ini sangat bagus untuk kesehatan, untuk kecantikan, untuk penggunaan kuliner, untuk pemeliharaan kulit dan mulut juga bisa Dan tentunya di dalam kandungan minyak PCO ini, kandungannya sangat banyak sekali atau nutrisinya banyak ya Dan juga, penyimpanan PCO ini sangatlah lama, bahkan kuat sampai 1 tahun Dan, sektor Virgin Coconut Oil, PCO ini telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir Karena meningkatnya kesadaran akan manfaat kesehatan dan kecantikan yang terkait dengan PCO Terutamanya, peningkatan permintaan global Nah, permintaan peningkatan global ini untuk PCO itu terus meningkat teman-teman Ini terkait dengan tren gaya hidup sehat dan minat yang meningkat dalam penggunaan produk alami tentunya ya Jadi, pasar produk PCO ini, ini bisa menjadi pasar produk perawatan kulit dan rambut berbahan dasar PCO Itu semakin populer tentunya ya, pasar produk perawatan pribadi yang menggunakan PCO terus tumbuh Karena konsumen mencari solusi alami untuk merawat kulit dan rambut mereka Jadi, PCO itu digunakan dalam berbagai produk kesehatan seperti suplemen makanan dan obat-obatan herbal Hal ini didorong oleh klaim manfaat kesehatan PCO termasuk potensi untuk meningkatkan kesehatan jantung dan sistem kekebalan tubuh juga Bahkan, banyak negara dengan iklim tropis seperti Filipina, Sri Lanka, Indonesia, dan India menjadi produsen utama PCO tentunya Karena produksi lokal dan kerjasama dengan petani kelapa lokal dapat menjadi peluang bisnis yang sangat menarik sekali Nah, PCO juga menjadi produk ekspor penting bagi beberapa negara produsen Karena meningkatnya permintaan global membuat ekspor PCO menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan Jadi, teman-teman, kami di sini, produksi PCO itu sudah hampir 3 tahun berjalan kurang lebih guys ya Tapi masih dengan skala usaha kecil, belum skala pabrik, masih UMKM Tapi, Alhamdulillah, pemasaran produk kami lumayan cukup pesat karena kami di sini adalah produsen suplai minyak kelapa asli dan PCO Bahkan, kami di sini juga membuat minyak goyang kelapa sehat di lapak kami di sini Kalian bisa cek di toko online kami produknya, linknya di toko, eh, link tokonya ada di deskripsi ya guys ya Buat yang penasaran sama produk jualan kami di sini Nah, untuk melihat jelas proses produksi PCO secara rinsi Dari pemilihan kelapa hingga ekstraksi minyak Videonya sudah kita upload ke Youtube, linknya ada di deskripsi juga ya, oke? Nah, untuk langkah-langkah atau strategi dalam pemasaran PCO, menurut aku nih ya, aku akan bagikan tipsnya di sini guys Nah, pertama nih, strategi pemasaran yang dapat berhasil bagi bisnis PCO berdasarkan praktik terbaik yang ada Pertama, cara kita di sini yaitu menggunakan pemasaran online Atau kita bisa membuat situs web yang optimal, yang profesional, dan informatif tentang produk PCO ini adalah langkah penting teman-teman ya Pastikan untuk menyertakan deskripsi produk, manfaat kesehatan, sertifikasi, dan testimoni pelanggan Lalu, gunakan teknik optimasi mesin pencari CAO untuk memastikan situs web Anda muncul dalam hasil pencarian ketika orang mencari produk PCO Ini akan meningkatkan visibilitas online Anda Lanjut lagi, Anda bisa membuat kampanye Google Ads atau menggunakan iklan berbayar seperti Google Ads ya Itu dapat membantu Anda mencapai audiens yang lebih luas dan mendapatkan lalu lintas ke situs web Anda Itu salah satu strategi marketing online ya Tapi, kalau kita belum bisa membuat situs web sendiri, kita bisa memanfaatkan media sosial Contohnya, berkomunikasi dengan keperibadian, buat profil media sosial yang menarik dan aktif Posting secara teratur dengan konten yang informatif dan menarik tentang PCO Anda Dan juga, sertakan konten yang mengedukasi tentang manfaat PCO dan cara penggunaannya itu sangatlah bagus loh teman-teman ya Atau, kalian bisa berkolaborasi dengan influencer atau afiliator Atau, bekerjasama dengan influencer yang memiliki minat dalam kesehatan, kecantikan, atau gaya hidup yang dapat membantu memperluas jangkauan Anda Dan memperoleh rekomendasi yang kredibel Tapi sebelumnya, Anda harus punya dulu branding terlebih dahulu dan toko online shop ya Seperti toko Shopee, TikTok, Lajada, atau hal semacamnya Dan juga, paling penting nih, kalau kalian punya produk PCO, kalian juga harus punya sertifikasi punya ya Jika produk PCO Anda memiliki sertifikasi organik atau sertifikasi kualitas lainnya Tampilkan dengan bangga di materi pemasaran Anda Ini akan membantu kepercayaan kepada konsumen tentunya ya Jadi, kita harus punya BPOEM atau PRT Nah, seperti itu ya Dan penting banget nih, untuk menyusun strategi pemasaran yang sesuai dengan sasaran audien Anda Terus memantau dan mengevaluasi hasilnya Selain itu, perhatikan tren pasar dan perubahan dalam perilaku konsumen untuk tetap relevan dan kompetitif dalam bisnis PCO Jadi, itu tipsnya dari aku ya Tips cara pemasaran pirzine coconut oil ini Jadi, teman-teman, buat kalian yang pengen nonton video-video kami sebelumnya Cara buat PCO sudah ada di Youtube juga ya Cara pemilihan kelapanya, cara ekstraksnya itu ada ya Tonton langsung aja di video-video Youtube disini nih ya Linknya ada di deskripsi, oke Dan seperti biasa, akhir kata dikumulikunya, walaikumsalam semuanya Tapi, bentar dulu guys Mudah-mudahan informasi yang aku berikan itu bermanfaat Buat kalian semuanya ya Dan juga, buat kalian yang baru mulai dalam bisnis PCO tentunya ya guys ya Dan, thank you banget Buat yang udah nonton, jangan lupa sejarah hari ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dikumulikunya, walaikumsalam semuanya